Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Mapolres Moro Jambi, di mana saat ini Kepolisian Polres Moro Jambi berhasil menggagalkan penyeludupan Baby Lobster senilai di atas 9 miliar rupiah. Berikut liputannya. Kepolisian Polres Moro Jambi berhasil menggagalkan penyeludupan 61.200 ekor Baby Lobster, asal Provinsi Lampung yang rencananya akan diseludupkan ke Singapura dan Vietnam, melalui jalur laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Seperti yang diungkapkan Kapolres Moro Jambi AKBP Mardiono, saat menggelar konferensi pers di depan Mapolres Moro Jambi pada selasa pagi, saat reskrim Polres Moro Jambi berhasil menggagalkan penyeludupan Baby Lobster. Sebanyak 61.200 ekor saat melintas di Jalan Lintas Timur Jambi, Palembang, tepatnya di Kecamatan Mestong Kabupaten Moro Jambi pada Senin Siang dengan nilai yang ditaksir mencapai 9 miliar 180 juta rupiah. Baby Lobster ini diangkut dengan menggunakan mobil jenis pick-up bernomor polisi BE9563CU yang telah dimodifikasi dengan sistem aerasi untuk memberikan oksigen bagi Baby Lobster tersebut. Lalu Baby Lobster kemudian dimasukkan ke dalam 319 toples kue yang telah dilobangi dan dimasukkan ke dalam satu buah tetmon yang diisi dengan air laut agar Baby Lobster tersebut dapat bertahan hidup saat dibawa. Dari 61.200 ekor Baby Lobster ini, terdapat dua jenis Baby Lobster, yaitu dengan rincian 58.600 ekor jenis pasir dan 2.600 jenis mutiara. Untuk tindak lanjut setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Baby Lobster ini akan segera dilepas liar di pantai Caringin Serang Banten. Dengan nopol BE9563CT yang bermuatan satu tekmon. Satu tekmon dengan dua pok plastik warna kuning. Tekmon tersebut terisi 61.200 ekor Baby Lobster. Dengan rincian 58.600 ekor itu jenis pasir. Kemudian 2.600 itu jenis mutiara. Di hasil tangkapan ini, itu kurang lebih 9.180.000.000 untuk kerugiannya. Itu kita hitung dari Baby Lobster terkut per ekor Rp 150.000.000. Jadi untuk kerugiannya Rp 9.180.000.000. Demikianlah yang dapat saya laporkan dari Moro Jambi, Jeki Santoso, Triperata TV. Salam Triperata! Terima kasih sudah menonton!